Berita terbaru hari ini Marcel Radival alias pesulap merah tak gentar meski dilaporkan Gusam Sudin dan Persatuan Dukun Indonesia ke polisi Pesulap merah bahkan sesumbar bahwa laporan-laporan sebelumnya terhadapnya tidak bisa diproses polisi Pesulap merah beralasan praktek perdukunan dilarang di Indonesia Tersebut Terserah dia lagi jobnya sepi butuh diliput media Orang semua bisa melaporkan nantinya penyidik yang akan memproses atau tidak Yang udah-udah dulu ada laporan dari Dukun dan tidak diproses polisi Terang Marcel Diungkapkan Marcel Laporan ke polisi yang ditujukan padanya itu Tuduhannya sama laporan yang diajukan Persatuan Dukun Indonesia saat ini Laporan itu dilayangkan beberapa waktu lalu sebelum dia berseteru dengan Gusam Sudin Dilaporkan menghina profesi Sama persis tapi tidak diproses Karena Dukun adalah hal dilarang di Indonesia Di tayangan lain Marcel menyebut apa yang dilakukan dengan membongkar Trik-trik praktek perdukunan tidak bisa dimasukkan dalam tindak pidana pencemaran nama baik Karena di pasal 310 ayat 3 KUHP Edukasi Untuk perihal kepentingan umum Tidak bisa masuk ke pencemaran nama baik Tegasnya Di singgung tudingan dia memiliki backingan Marcel Tak mengelaknya Bakingan saya Allah Kita semua punya Allah Karena Allah itu pelindung yang sangat kuat Katanya Marcel mengaku yakin 100% bahwa yang menentukan takdir hanya Allah Azza wa Jalla Mau dilaporin Yang berapapun kalau Allah berkehendak Yang benar ya benar Yang salah ya salah Ya udah selesai Katanya Benar Ada bekingan Allah Sambungnya Marcel mengaku selalu minta tolong Allah untuk segala sesuatunya Bahkan untuk urusan kecil Seperti parkir kendaraan Dalam hal kecil pun saya minta tolong Allah Azza wa Jalla Tujuan saya edukasi Bahkan dipuji Bukan untuk disanjung-sanjung Hasil akhir kita serahkan Allah Mengingatkan masyarakat Indonesia Untuk tidak dibodoh-bodohi dengan berkedok agama Tegasnya Setelah berseteru dengan Gusam Sudin Diikuti para dukun lainnya Marcel Radival Alias pesulap merah Diancam santet Namun ancaman-ancaman santet itu tak bisa membuat Newt nyali pesulap merah Dikatakan pesulap merah Ancaman-ancaman santet yang diterima itu Di antaranya akan dikirimi paku di tubuhnya Ancamannya kalau nggak percaya santet Nanti gue kirimin paku Gue kirimin muntah beling Kata Marcel dalam wawancara dengan media Dikutip dari channel Youtube Cumi Cumi Marcel pun menanggapi santai Ancaman tersebut Saya selalu jawab Yaudah ditunggu Katanya Bahkan pesulap merah menantang para dukun yang mau menyantetnya Dengan siap memberikan dana Butuh biaya berapa Nanti saya bantuin buat santet saya Katanya sambil tersenyum Lalu Adakah teror Yang diterima keluarganya Seperti kiriman parsel Atau dilempari rumahnya Marcel mengatakan Hingga saat ini Belum ada yang tahu alamat rumahnya Karena memang disembunyikan Meski begitu Beberapa hari ini Ada beberapa orang yang mencoba mencari alamatnya Dengan menanyakan ke ketua RT Ada beberapa hari ini Orang-orang nyariin alamat ke RT dekat rumah Tapi nggak tahu siapa dan tujuannya apa Karena RT juga nggak ngasih tahu Katanya Disinggung tentang perseteruannya dengan Samsudin Marcel mengaku tujuannya itu Hanya ingin membuktikan trik sulap Yang dipakai Gus Samsudin Untuk pengobatan Mengenai konten Samsudin Seperti mengubur diri ke dalam tanah Marcel Tak peduli Karena memang sudah diakui Bahwa konten-konten itu Hanya settingan Pada pengobatannya pun Sebenarnya Gus Samsudin Sudah mengaku padanya Bahwa dia menggunakan trik sulap Dia nggak mau mengakui Sampai sekarang Tapi Kalau lewat telepon Dengannya Dia mengakui Kalau ke media Tidak mau mengakui Katanya Dikatakan Marcel Sebelum Samsudin ke Jakarta Dia memang sudah berhasil Berkomunikasi Berkomunikasi di awal telepon Disitulah Samsudin mengakui Bahwa pengobatannya Menggunakan trik sulap Dan dia sudah meninggalkannya sekarang Obrolan itu Direkam dari awal sampai akhir Kalau saya dapat izin membuka Dia ngomong begitu Saya buka Iya Saya sempat merekam obrolan itu Full dari awal sampai akhir Tegasnya Di bagian lain Samsudin justru mengklaim Telah mengobati jutaan pasien Yang datang padanya Dan tak ada satupun Yang merasa tertipu padanya Pasien saya lebih dari jutaan Tidak ada yang merasa tertibu Sebut Gus Samsudin Saat tampil di channel youtube Uyakuya TV Samsudin lalu membeber jumlah pasiennya Setiap hari yang mencapai Lebih dari 100 orang Jika dikalikan dalam satu bulan Berarti ini berjalan Sudah berapa tahun Yang lalu Kalau sudah berjalan 5 tahun Sudah berapa tuh Serunya Bahkan lanjutnya Pasien yang datang padanya Tak hanya dari Indonesia Tapi juga Dari Malaysia dan Singapura Berarti Yang nyantet dari luar negeri Tanya Uya Yang kemudian diiakan Samsudin Selama itu Samsudin mengaku Belum ada yang menuntut dia Atas praktek pengobatan Yang dilakukan Belum pernah ada yang merasa Saya tipu Atau jadi korban penipuan saya Katanya Uyakuya lalu menanyakan Apakah pasiennya semua sembuh Samsudin mengaku Ada yang sembuh Dan ada yang tidak Banyak yang sembuh Banyak juga yang tidak Karena saya katakan Saya hanya mendoakan Masalah hasilnya Saya pasrahkan Saya sama sekali Tidak menjanjikan Kesembuhan Untuk saudara-saudara Yang datang Akunya Jawaban ini pun Disaud Uyakuya Dengan mengatakan Kalau tidak ada jaminan sembuh Dia pun bisa membuka praktek Lalu Pertanggung jawabannya Seperti apa Tanya Uyakuya Samsudin berdalih Karena pengobatan Yang dilakukan alternatif Maka Pertanggung jawabannya Juga alternatif Ketika kita Mendoakan Ada tuntutannya Dari dinas kesehatan Maupun dari alternatif Katanya Samsudin kembali Membantah Dalam pengobatannya Tidak ada settingan Dia meminta Apa yang dilakukan Dibedakan dengan sulap Yang menggunakan Logika dan sain Semua tontonan itu Hiburan Tapi Ilmu hikmah Hanya terjadi Dalam kondisi terdesak Tidak bisa dipertontonkan Bagaimana Menurut pendapat Anda Terima kasih telah menonton!